Aktivitas fisik Aktivitas ini meliputi latihan, olahraga, dan aktivitas fisik yang dilakukan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan, rekreasi, dan transport aktif Sedangkan eksersis atau latihan adalah aktivitas yang terencana dan terstruktur yang biasa dilakukan untuk meningkatkan kesehatan atau kebukaran Ada beberapa tipe physical activity yang bisa dilakukan oleh penderita diabetes mellitus diantaranya senam aerobik atau latihan aerobik Kegiatan ini yang biasa dipilih bisa menggunakan kegiatan dengan berjalan, bersepeda, dan berenang Kegiatan lain selain aerobik bisa juga dengan latihan otot atau angkat beban Saat kita melakukan angkat beban, kita juga harus memilih beban yang sesuai atau yang nyaman digunakan oleh pasien Jangan terlalu gerak Latihan aerobik adalah latihan yang melibatkan gerakan ritmis atau terus menerus dari kelompok otot besar Seperti jalan, kemudian bersepeda, kemudian berenang, atau jogging Dan kegiatan itu dilakukan minimal 10 menit Sedangkan yang termasuk dalam aktivitas aerobik dengan intensitas sedang Di sini adalah jalan cepat, kemudian menari, kemudian bersepeda, berkebun, dan pekerjaan rumah Aktivitas dengan intensitas tinggi di sini yang termasuk adalah berlari, menaiki tangga, atau berjalan kaki di bukit Bersepeda dengan cepat, berenang, aerobik, dan olahraga, serta permainan yang paling kompetitif Jenis latihan ini terutama tergantung pada proses penghasilan energi dalam tubuh Yaitu misalnya penghasilan dari jantung, kemudian paru, sistem kardiofaskuler, dan oksidasi asam lemak pada otot Nah, tadi kan kita sudah membicarakan tentang aerobik dengan intensitas yang sedang pada aktivitas fisik Nah, di sini tadi ada berjalan, kemudian bisa juga dengan kegiatan aktivitas rumah yang sedang Misalnya mengepel lantai dengan tangan, kemudian dengan bermainan badminton, kemudian dengan bersepeda, dan berenang Kegiatan itu dilakukan minimal 150 menit per minggu Atau 30 menit per hari selama 5 hari dalam seminggu Jadi, kegiatan ini tidak boleh dijeda lebih dari 2 hari Jadi, kegiatan itu berlangsung secara periodik Ini adalah contoh beberapa kegiatan dengan intensitas aerobik tinggi Di sini bisa kita lihat bersama, yaitu dengan berlari, kemudian sepak bola, kemudian bermain penyak silat, kemudian basket, ball atau tenis, kemudian menjangkul 1 menit aktivitas fisik aerobik intensitas tinggi setara dengan 2 menit aktivitas fisik aerobik dengan intensitas sedang Nah, pasien setidaknya melakukan 75 menit per minggu Nah, cara yang paling sederhana untuk menggambarkan bahwa aktivitas fisik itu masih bisa dikontrol oleh pasien atau tidak adalah seberapa sulit pasien itu mampu bernafas Jadi, banyaknya keringat itu tidak bisa mengukur seberapa besar intensitas aktivitas fisik kita Karena keringat itu tergantung pada beberapa faktor diantaranya seperti suhu, kemudian kelembapan, dan faktor individu Resisten exercise adalah latihan berulang yang singkat menggunakan beban Masin beban, pain resistant, atau berat badan sendiri, misalnya push up Yang tujuannya untuk meningkatkan kekuatan otot atau daya tahan Latihan penguatan otot ini dapat meningkatkan fleksibilitas tubuh sehingga dapat mengurangi jendela Sedangkan kegiatan ini juga bisa meningkatkan laju metabolisme basal yang dapat membantu mengontrol berat badan Resisten exercise ini dapat dilakukan dalam 2-3 kali per minggu, selama 30-60 menit per sesi Latihan ini dapat meningkatkan masa otot, kemudian meningkatkan laju metabolisme saat istirahat, meningkatkan daya tahan otot, meningkatkan sensibilitas insulin, dan mengurangi kehilangan masa otot selama pembatasan kalori dan penuaan Secara umum, manfaat dari latihan resisten ini adalah bagi penderita diabetes dia dapat meningkatkan profil kolesterol darah, kemudian meningkatkan fungsi jantung, kemudian menurunkan tekanan darah, kemudian dapat meningkatkan sensibilitas insulin, dan kontrol glukosa darah Yang perlu kita perhatikan saat pasien melakukan latihan kekuatan adalah Latihan ini dapat dilakukan selama 2-4 kali per minggu, kemudian melibatkan 8-10 maskel grup atau kelompok otot besar Nah, kegiatan itu juga dilakukan selama 8-12 kali dalam setiap bagian otot besarnya Nah, diulangi selama 3 step Nah, kegiatan ini misalnya, angkat beban, kemudian sit up, push up, kemudian mengangkat satu beban, kemudian latihan yang menggunakan alat di gym, kemudian dengan resisten band Tampil ini adalah rekomendasi latihan atau eksersis pada penderita diabetes Dan berbagai jenis latihan fisik, misalnya aerobik, kemudian latihan resisten, kemudian fleksibilitas, dan balance Nah, di sini dapat dilihat tipe eksersisnya itu apa, kemudian intensitasnya bagaimana, kemudian durasinya berapa lama, kapan frekuensinya, kemudian perkembangannya atau progresinya Nah, ini tadi kita sudah bicarakan satu persatu, nanti mau dicarmati untuk tabel berikut Rekomendasi aktivitas fisik pada penderita diabetes yang usianya lebih dari 65 tahun adalah dengan peningkatan keseimbangan dan peningkatan jatuh Dapat dilakukan dengan latihan fisik, dengan melibatkan ekstremitas dan fleksibilitas yang lebih menarik Hal ini dilakukan untuk peningkatan keseimbangan dan menjaga jatuh Hal ini dilakukan untuk peningkatan keseimbangan dan menjaga jatuh Kegiatan ini dapat dilakukan lebih dari 3 kali per hari dalam 1 minggu Wanita yang mempunyai riwayat diabetes sebelum hamil disarankan untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin sebelum dan selama kehamilan Sedangkan wanita dengan resiko diabetes kestasional disarankan untuk melakukan latihan dengan intensitas sedang dengan durasi 20-30 menit setiap hari Latihan fleksibilitas adalah sebuah bentuk aktivitas seperti punggung bagian bawah atau peregangan hamstring Yang meningkatkan kemampuan sendi untuk bergerak melalui rentang gerak yang penuh Beberapa jenis olahraga seperti ini adalah yoga yang dapat menggabungkan elemen dari latihan resistensi dan fleksibilitas Melakukan aktivitas fisik terjadi pengurangan rata-rata tekanan darah systol dan diastol Untuk tekanan darah systol sendiri terjadi pengurangan sekitar 7,4 mmHg Sedangkan untuk tekanan diastol terjadi pengurangan sebanyak 5,8 mmHg Ketika tekanan darah systolnya menurun 5-6 mmHg, resiko stroke menurun sekitar 35-40% Sedangkan resiko penyakit kardiovaskuler menurun 20-25% Oleh karena itu, aktivitas fisik menjegah arterioskerosis dan karenanya stroke dan penyakit kardiovaskuler dapat dijadikan Pentingnya, mode latihan pada penerita diabetes di kedua Ditekankan dengan meningkatkan penyerapan glukosa oleh otot Meningkatkan pemanfaatan, mengubah kadar lipid, meningkatkan kepadatan lipoprotein tinggi dan mengurangi trigiserit dan korestalototal Dengan demikian, olahraga membantu orang untuk mengatasi kecatatan dengan menjegah, merawat, merehabilitasi komplikasi neuromuskuler Seperti neuropati, kerusakan kulit, ulkus kaki, radang sendi, nyeri sendi, nyeri punggung, dan osteoartitis terkait dengan DM Mode latihan dengan tingkat sedang hingga tinggi yang berbeda seperti latihan kebukaran, pernafasan kardio, latihan aerobik, latihan resistensi progresif Juga dikaitkan dengan morbiditas dan mortalitas yang jauh lebih rendah pada pria dan wanita dewasa dengan diabetes memitus Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum pasien melakukan aktivitas fisik Misalnya, pasien itu menderita penyakit jantung, kemudian dia nyeri dada, kemudian dia menderita hipertensi yang tidak terkontrol Kemudian dia pusing, terjadi kelainan atau masalah pada sendi dan otot, usianya lebih dari 65 tahun, dan alasan lain yang menyebabkan pasien itu tidak dapat melakukan aktivitas fisik Aktivitas fisik dengan intensitas yang kuat merupakan kontraindikasi pada ketua asidosis Jika pasien tidak memiliki ketua asidosis dan kinerja fisiknya yang baik, mereka dapat berolahraga dengan hiperglykemi Ketika pasien merasa tidak enak badan atau merasakan gejala ketua asidosis seperti kebingungan, haus, sering buang air kecil, mual dan muntah, kemudian susah nafas, atau urin dan keton darahnya positif Maka pasien tersebut harus menghindari aktivitas fisik dengan intensitas yang kuat Pada pasien dengan resiko demi hiperglykemi, harus mengurangi dosis insulin atau obat oral sebelum berolahraga Makan makanan ringan sebelum berolahraga Jika kadar gula darah kurang dari 100 mg per DL sebelum melakukan aktivitas fisik, harus mengkonsumsi karbohidrat terlebih dahulu Prinsip aktivitas fisik pada penderita diabetes melitus yaitu Yang pertama, mulailah dengan intensitas rendah, latihan durasi pendek Yang kedua, tingkatkan intensitas dan waktu secara bertahap Yang ketiga, batasi aktivitas fisik ketika pasien memiliki satu dari kondisi berikut Yaitu hipertensi yang tidak terkontrol, disfungsi syarat otonom yang marah, neuropati perifer berat, riwayat masalah kaki, dan retinopati proliferatif berat Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan pada pasien dengan beberapa kondisi Misalnya pasien dengan proliferatif retinopati, dia harus menghindari aktivitas fisik dengan tingkat yang tinggi Misalnya aerobik, kemudian kekuatan otot Pasien dengan periperal neuropati, juga dia harus melakukan pemeriksaan pada kakinya terlebih dahulu sebelum melakukan eksersis Pasien dengan autonomic dysfunction, dia harus melakukan konsultasi dengan dokternya terlebih dahulu Apakah keadaan jantungnya itu aman untuk melakukan eksersis dengan tingkat intensitas yang tinggi Pada pasien dengan albuminoria dan penyakit ginjal, dia harus menghindari juga kegiatan-kegiatan yang intensitasnya tinggi Berikut merupakan tabel rekomendasi aktivitas fisik bagi pasien dengan berbagai macam komplikasi kesehatan Misalnya pasien dengan penyakit kardiovaskuler seperti koronar arteri desis, kemudian eksternal angina, hipertensi, infak miocard, dan stroke Penyakit jantung lain yaitu konektif heart failure, kemudian peripheral arteri desis, dan penyakit bersarafan Misalnya peripheral neuropati, kemudian local food deformity, kemudian food ulcer atau amputasi, kemudian autonomi neuropati Aktivitas fisik dapat menyebabkan beberapa resiko kesehatan pada penderita diabetes Misalnya terjadinya komplikasi akut seperti kejadian jantung, hipoglikemi, dan hiperglikemi Dalam aktivitas intensitas rendah dan sedang yang dilakukan oleh orang dewasa dengan diabetes menitus tipe 2 Resiko kejadian buruknya yang terjadi pada saat olahraga adalah rendah Sedangkan pada individu dengan diabetes tipe 1 pada segala usia, satu-satunya efek samping yang disebabkan oleh orang laga adalah hipoglikemi Saat melakukan aktivitas fisik, pasien juga perlu melakukan manajemen nutrisi dan insulin Untuk menjaga hipoglikemi berkepanjangan selama lebih dari 30 menit, terutama latihan aerobik, asupan karbohidrat tambahan, atau pengurangan insulin biasa diperlukan Untuk aktivitas aerobik intensitas rendah hingga sedang yang berlangsung 30-60 menit dilakukan ketika kadar insulin yang bersirkulasi rendah, misalnya kondisi puasa atau basah 10-15 gram karbohidrat dapat mencegah hipoglikemi Untuk kegiatan yang dilakukan dengan hiperinsulin meliratif atau setelah insulin bolus, diperlukan 30-60 gram karbohidrat per jam latihan Berikut merupakan rekomendasi intake karbohidrat pada pasien sebelum melakukan eksersis sesuai dengan kadar glukosa darah di dalam tubuh panderita Yang perlu diperhatikan adalah untuk panderita yang kadar gula darahnya lebih dari 250 mg per dl Pasien tidak boleh melakukan eksersis dengan intensitas yang tinggi Pada tabel ini, kita bisa melihat perbedaan kebutuhan karbohidrat pada saat pasien melakukan eksersis berdasarkan tipe eksersis dan kadar glukosa darah Masing-masing tipe eksersis dengan berbagai level kadar glukosa darah membutuhkan intake karbohidrat yang berbeda Target metabolik pada penderita dengan diabetes mellitus ada beberapa kategori dengan parameter dan sasaran tertentu Parameter yang digunakan yaitu yang pertama adalah IMT IMT yang menjadi sasaran pada target metabolik ini adalah 18,5 sampai kurang dari 23 kg per meter persegi Kemudian tekanan darah sistolik adalah kurang dari 140 mmHg Tekanan darah diastolik kurang dari 90 mmHg Glukosa darah prepandrial capirer 80-130 mg per dl Glukosa darah 2 jam PP kurang dari 180 mg per dl HbA1c kurang dari 7% Kolesterol LDL kurang dari 100 mg per dl Kolesterol HDL laki-laki lebih dari 40 mg per dl Pelempuan lebih dari 50 mg per dl Triglicerid kurang dari 150 mg Harapannya dengan melakukan aktivitas fisik Parameter yang menjadi target metabolik ini dapat tercah Berikut merupakan tabel rekomendasi eksersis pada pasien diabetes Dipertensi dan kolesterol yang sedang mengalami pengobatan Bagaimana saat puasa Ramadan? Apakah pasien dapat melakukan physical activity? Hal ini dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Nazir Khan Beliau meneliti terkait dengan efek of Ramadan fasting and physical activity On glucose level and serum lipid profile among tipe 2 diabetic patient Di sini hasil penelitiannya menunjukkan bahwa puasa Ramadan aman untuk pasien dengan diabetes tipe 2 Hal ini dikaitkan dengan penurunan berat badan dan peningkatan kontrol diabetes secara keseluruhan Selanjutnya, aktivitas fisik bisa mengurangi berat badan Penurunan ukuran pinggang Kemudian tekanan darah yang menurun Diastolik terutama Trigiserid Dan penurunan HDL Nah, saat puasa Pasien perlu mempertimbangkan Untuk menghindari aktivitas fisik yang intensitas tinggi menjelang buka puasa Kenapa? Karena saat menjelang buka puasa Itu kadar glukosa darah sudah menurun Sehingga untuk menghindari terjadinya hipologemi Maka pasien harus menghemat energi untuk tidak melakukan aktivitas fisik yang berlebihan Yang harus dilakukan oleh perawat Agar pasien mau selalu untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin Yaitu dengan berbagai cara Yang pertama adalah dengan melakukan behavior change strategy Atau melakukan perubahan perilaku Nah, disini Hal yang perlu diperhatikan saat kita Mau melakukan perubahan perilaku Kita harus fokus pada Kesusahan masa lalu Misalnya, pada pasien Kita harus menceritakan pasien Bahwa kegiatan itu Berhasil menurunkan tekanan darah Yang kedua adalah Mengidentifikasi hambatan atau pemecahan masalah Nah, dalam mengidentifikasi hambatan atau pemecahan masalah Disini kita harus menggunakan Petunjuk-petunjuk atau saran-saran Suggest kepada pasien Bagaimana Apa, kapan, dimana Harus melakukan Eksersis Pentingnya Apa, dan sebagainya Jadi, pasien perlu Informasi yang tepat Kenapa Dia harus merubah perilakunya Menjadi arah yang lebih baik Kemudian Tinjau secara cepat Sasaran perilaku Apa yang akan kita Sasar Oh, misalnya Kita mau Pasien itu melakukan Olahraga secara rutin Maka kita harus Melakukan evaluasi secara berkala Apakah pasien itu Merubah perilakunya dengan benar Apabila tidak Maka kita harus Melakukan Analisis Kita melakukan Perencanaan lagi Bagaimana strategi yang tepat Untuk memengaruhi perilaku pasien Agar mau Melakukan Aktivitas fisik secara benar Untuk menurunkan Kadar berkuasa darah Di dalam tubuhnya Selain Behavioral Change Strategy Ada Teknologi Based Strategy Di sini Di sini Untuk orang dewasa Dengan diabetes Tipe 2 Intervensi promosi Kesehatan Terkait Aktivitas fisik Disampikan Melalui internet itu Mungkin lebih baik Daripada perawatan Biasa Jadi Program berbasis internet Ini Efektif Mencakup Pemantauan Aktivitas fisik Pemberian umpan balik Penetapan tujuan Dan Dukungan dari pelatih Melalui WA Melalui telepon Ataupun email Jadi Lebih banyak Bukti Berlukan mengenai Pendekatan media sosial Mengingat Pentingnya Dukungan sosial Dari teman sebaya Sering dilakukan Dalam Media sosial Dalam Mengelola Pasien Dengan diabetes Melitus ini Ada Beberapa Tips Untuk Pasien Dalam Melakukan Eksersis Yang pertama Melakukan Pemanasan Pendinginan Kemudian Mengkenakan Sepatu yang pas Dan nyaman Yang ketiga Minum Banyak air Kemudian Hindari olahraga Di cuaca panas Dan lembab Atau Berolahraga Saat pagi atau sore Dalam Cuaca yang panas Kenakan Pakaian yang ringan Nyaman Dan Menggunakan topi Untuk Menjaga Dari sinar matahari Alhamdulillah Irhabilalamin Pembahasan kita Tentang aktivitas fisik Pada penderita diabetes Sudah selesai Keep moving And be healthy Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh